Jok, kadang berburu kuliner itu jadi seni menghibur diri juga ya. Apalagi kalau makanan yang kita cari punya atraksi yang bikin pengalaman bersantap semakin seru. Makin berapi-api, makin heboh deh. Perut kenyang, bisa sekalian bikin konten juga deh buat media sosial. Asik! Kayak sederet makanan berikut ini, yang enaknya sih dibakar dulu. Widi-widi, masih pagi udah main api aja nih buang. Wits, jangan coba-coba di rumah ya. Karena skill kayak gini tuh butuh latihan khusus. Padahal ini cuma mau bikin sambal doang loh. Yang lebih nyeri lagi nih shop, kobaran api ini dilakukan di depan SPBU. Wah-wah, gak bahaya tak. Tenang shop, bukan SPBU tempat ngisi BBM kok. SPBU ini merupakan singkatan dari Sambal Pecak Bang Ucok. Hihihi, lokasinya ada di Lampung ya shop. Kedainya tuh sederhana, dengan konsep angkringan kekinian ala-ala perasmanan gitu shop. Bukannya dari sore hari ya, lokasinya di Jalan Arif Rahman Hakim, Bandar Lampung. Menunya macem-macem, mau ayam, bebek, ikan, sampai jeruan lengkap deh. Yang bikin di warung rame, ya sambalnya itu shop, yang fresh langsung dari penggorengan. Hah? Hihihi, harganya juga bersahabat, mulai dari 5.000 rupiah saja. Aneka lauk sederhana ini emang jadi spesial, dengan sentuhan sambal pecak yang duile lezatnya. Yang pasti pedesnya tuh nikmat shop, gak nyiksa mulut ya. Hihihi Yuhuu, sekarang kita cobain dulu nih, cumi bakar nan membara. Wadidaw, berapi-api gitu, ukuran cuminya juga gedong-gedong shop. Hahaha, mana berat banget lagi kalau dipegang. Aha, mantep banget nih. Yuk kita spal-spil dulu nih, seenak apa sih? Wow, ini bukan kebakaran ya, tapi apinya emang segeda itu. Oh iya, lokasi cumi jumbo mambo ini berada di pasar lama Tangerang ya shop. Selain cumi, ada juga bebek oktopus di sini. Harganya mulai dari 25.000 rupiah saja untuk 3 pieces gurita dan 35.000 rupiah untuk 1 tusuk cumi jumbo. Nih, yang bikin apinya membumbung tinggi, api dari kompornya itu sendiri sampai torch tambahan yang bisa kasih bantuan angin. Biar tuh api yang makin berkobar-kobar. Hahaha, oh iya, biar kata dagangnya dari sore, nih cumi bakar cepet banget abisnya. Ratusan tusuk cumi bisa habis dalam sekejap. Kuih, kalau lagi main di Tangerang, jangan lupa dicobain ya. Shop, lihat menu sundaan kayak gini tuh emang bikin ngiler ya. Lihat itu ya Allah, sambalnya banyak banget. Udah kebayang tuh pedesnya cabai di setiap gigitan. Menunya yang dijual prasmanan bisa langsung kamu pilih shop. Ada ayam, bebek, telur, ikan, ampe belut. Udah dipilih, baru udah digoreng. Biar bisa dimakan anget-anget. Nah, ini yang istimewa sambalnya tadi. Karena harus melalui 2 proses. Pertama, sambal digoreng, lalu diulek, dan dicampur dengan lauk yang kita pilih tadi. Lalu, proses kedua, dipanasin lagi nih di atas cobek tanah liat seperti ini. Lalu, dibakar shop. Asik! Apinya yang membara menghasilkan aroma-aroma smoky pada makanannya nanti. Kebayang ya, mama lia lezatos. Nggak bikin lira jontos. Hahaha! Nggak heran kalau metode masak sambal bakar seperti ini jadi viral dan banyak yang ngikutin juga shop. Coba cek, di daerah tempat tinggal kamu, ada yang jualan kayak gini juga nggak shop? Kita ke Jepang ya! Restoran yang bernama Menbaka Ichida ini menyajikan fire ramen alias ramen api. Jadi, fire ramennya tuh bener-bener disajikan dengan atraksi kobaran api. Wadidaw! Nggak tanggung-tanggung loh shop. Bukan api kecil, tapi bener-bener kobaran api besar. Wow! Mantap banget kan shop! Tapi, untuk mencicipi ramen unik ini ada aturannya shop. Misalnya nih, kamu tuh nggak boleh menyentuh mangkuk ramen karena mangkuk sudah dilumuri dengan minyak yang bisa nyamber ke kamu kalau terkena percikan api. Kamu juga harus tetap duduk di tempat yang disediakan shop dan nggak boleh pecicilan kemana-mana. Selain itu, kamu juga dilarang berteriak selama atraksi berlangsung dan inget ya untuk selalu mengenakan apron sampai selesai makan. Oh iya, kalau resto akan menjual sebanyak-banyaknya menu, tapi disini kamu tidak boleh memesan lebih dari satu mangkuk fire ramen shop. Dan nggak boleh bagi-bagi atau saling icip-icip sama temen juga ya. Anak-anak dengan tinggi di bawah 110 cm dilarang untuk memesan ramen ini shop. Hmm, mau makan mie aja kok rumit banget ya. Bukannya apa-apa shop, semua peraturan itu diberikan demi alasan keselamatan. Bagi pelanggan yang ingin membeli fire ramen, harus duduk di meja khusus yang terbuat dari stainless steel. Nantinya, atraksi api akan berlangsung disini shop. Sementara bagi tamu yang tidak memesan fire ramen, bisa duduk di meja biasa. Awalnya, para pelanggan diberikan apron putih yang harus dikenakan untuk menutupi tubuh bagian depan. Setelah itu, sebuah mangkuk dan mie ramen dihidangkan di atas meja stainless steel. Selanjutnya, seorang koki akan membawa kuah ramen dengan sebuah panci bergagang panjang. Pembukaan kuah ramen yang sudah diberi beberapa sendok minyak panas itu pun dipenuhi dengan api yang menyala cukup tinggi. Api yang ada seolah ikut masuk ke dalam mangkuk ramen begitu dituang. Teknik ini akan menimbulkan rasa smoky pada ramen kamu shop. Seporsi fire ramen dibanderol dengan harga 1.250 yen atau sekitar 150 ribu rupiah. Sedangkan harga seporsi fire ramen set yang berisi ramen, ayam goreng, gyoza, dan nasi goreng dihargai 2.150 yen atau sekitar 250 ribu rupiah. Gimana? Auto penasaran ya? Shop? Kalian suka makanan manis? Cherish Jubilee bisa jadi jawabannya nih. Cherish Jubilee adalah salah satu makanan penutup termudah dan salah satu yang terbaik untuk dibuat. Hidangan penutup sederhana ini sejatinya telah ada sejak akhir 1800-an diciptakan oleh seorang chef asal Perancis bernama Auguste Escovier untuk perayaan Golden Jubilee Ratu Victoria. Makanan penutup ini dibuat hanya dengan beberapa bahan dan dibuat dengan cara sederhana. Yang pertama adalah merebus ceri dengan gula, air, dan mentega. Setelah ceri matang dan gula larut, saus akan mulai mengental dan menjadi sirup. Tambahkan juga kurs minuman beraroma ceri atau rum ke dalam wajan dan nyalakan api. Putar panci sampai nyala api meredah dan selesai shop. Tada! Cherish Jubilee siap untuk disantap. Hidangan ini sering disajikan juga dengan es krim vanila dan terkadang digunakan juga sebagai topping untuk kue. Namun, jika kalian tidak ingin mencoba membakar Cherish Jubilee, nggak apa-apa kok shop. Sausnya akan tetap lezat dan sangat indah jika disajikan di atas es krim. Kalau ini namanya Baked Alaska. Baked Alaska merupakan hidangan penutup yang dibuat dari es krim yang dilapisi dengan bolus pon atau puding natal dan ditutup dengan meringue yang terbuat dari putih telur yang dikocok dengan gula di bagian luarnya. Kue ini dipanggang di dalam oven yang sangat panas dalam waktu singkat agar buih telur mengeras seperti kue busa. Mering atau kocokan putih telur dan gula ini akan berfungsi sebagai insulatot sehingga pemanggangan dalam waktu singkat tidak akan sampai melumerkan es krim yang ada di dalamnya. Dulunya, dessert ini disimpan dalam freezer hingga saat disajikan. Biasanya sebelum disajikan, hidangan ini akan dipanggang sebentar dengan api atas hingga meringue jadi berwarna kecoklatan. Tapi, kalian harus tahu nih shop, meskipun namanya Back to Alaska, tapi dessert ini tak berasal dari Alaska. Sebenarnya, Back to Alaska berasal dari Demonico Steakhouse di New York City diciptakan untuk menghormati wilayah baru Alaska pada tahun 1876 silam. Kalau di rumah ada sendok atau garpu yang sudah rusak atau bengkok, jangan langsung dibuang ya. Ternyata, benda-benda seperti ini bisa jadi barang seni yang cantik loh shop. Pantengin terus Spotlight Shop. Habis iklan, kita ketemu lagi. Sub indo by broth3rmax